Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Wih ada Manchester City Musuh gua nih tadi kita Berbusun dalam arti sportif ya Siap siap Hobi boleh berbeda Ya cuman tau diri lah Oke Masih dalam Tarifpedia Hari ini kita akan cerita ya Betapa hebatnya Islam pada masa lalu Ya saya akan tunjukkan satu gedung Yang didirikan oleh Harun al-Rashid Dari apa dinasti atau Bani Abasyah Di Bagdad pada sekitar abad ke-8 Namanya Baitul Hikmah Wah keren banget Ini kayak kata Pak Gita Wiriawan nih Kayak Apple Park ya Yang ada di Cuperton Ini gak kebayang pada abad ke-8 Ya Islam Ya melalui Bani Abasyah Harun al-Rashid Sudah membuat gedung sehebat ini Melingkar dan Apa gedung ini hebatnya Bukan saja secara fisik Tapi gedung ini Fungsinya luar biasa Semula ini adalah Menjadi perpustakaan Ya Perpustakaan Dan kemudian berkembang menjadi Pusat kajian Pusat ilmu pengetahuan Melakukan penerjemahan Sebelum Banyak sekali ribuan buku Puluan ribu buku Disebarkan ke seluruh dunia Termasuk Eropa Yang kemudian Berkembang dengan Reinesansnya Jadi Pada awalnya Adalah Seorang raja Ya seorang penguasa Bani Abasyah Sebelum Harun al-Rashid Yang bernama Halifah Abu Jafar al-Mansur Dia tahu betul ya Banyak sekali dulu Orang-orang Toko-toko Islam Waktu itu Mengkoreksi buku Koleksi buku-buku Ilmu pengetahuan Buku sastra Tapi Terserak kemana-mana Nah Halifah Abu Jafar al-Mansur Yang berusaha Mengkoleknya Menjadikan pustakaan Dan Penggantinya Harun al-Rashid Bergerak Jauh lebih Lebih hebat dari itu Dan membuat Baitul Hikmah Jadi disinilah Buku-buku itu Dikoleksi Beribuan Puluan ribu Ratusan ribu Bahkan Ya Dan bukan itu saja Ya Bagdad Melalui Baitul Al-Hikmah Ya Ini kemudian menjadi Pusat pengetahuan Yang mencerahkan Seluruh dunia Dia Mengumpulkan buku-buku Bukan saja Buku-buku Arab Buku-buku yang bertuliskan Atau berbahasa Arab Dia kumpulkan Dari seluruh bahasa di dunia Ya Bahasa Hindi Bahasa Sanskrit Buku Yunani Kuno Ya Kemudian buku dari Romawi Bizantium Syria Mesir Dia kumpulkan Kemudian dia terjemahkan Dia undang dulu Ya Dia undang juga Ya Ilmuwan-ilmuwan terbaik Dari seluruh dunia Berbagai agama Bukan saja Islam Untuk diskusi deh Disitu Ya lahirkanlah Apa Buku-buku baru Kajian-kajian baru Dan Lintas Ilmu juga ya Mulai dari Kedokteran Matematika Astrologi Kemudian Fisika Kesusastraan Semua Ya Dikaji disini Dan bahkan Yang lebih hebat ya Ya Harun al-Rashid Kemudian juga Dilanjutkan oleh Anaknya Yaitu Khalifah al-Makmun Yang lebih hebat lagi Mengundang Para penerjemah-penerjemah Para penyalin-penyalin Dulu ya Yang nyalin buku-buku itu Kitab-kitab itu dibayarnya Mungkin 140 jutaan sebulan Gila itu Berapa kali WMR itu ya Ada satu versi lagi nih Ada salah satu versi lagi Katanya dulu Para penerjemah dan para penyalin ini Diberikan upah Sesuai dengan Kalau dia misalnya 10 gram Beratnya Itu Honornya juga sekitar 10 gram emas Jadi begitulah hebatnya Apalagi kalau bukunya sampai kiluan Jadi kebayang Jadi begitulah Luar biasanya Perhatian dulu ya Khalifah Dua Khalifah ini Khalifah Harun al-Rashid Dan Khalifah al-Makmun Putranya Harun al-Rashid Dalam rangka membuat Bagdad itu Menjadi Pusat ilmu Pengetahuan dunia Jadi Pada masa inilah Ya muncul Para Pemikir-pemikir Islam Mulai dari Al-Farabi Yang pernah kita bahas Ibnu Sina Ya yang Bapak ilmu kedokteran Juga Ada lagi Siapa lagi ya Ada lagi Al-Hawarizmi Ini Bapak Matematika Ya dan beberapa Nama-nama lain Ada Al-Kindi Ya dan kemudian Beberapa nama lain Semua itu adanya Di Di sini Kemarin kita udah Bahas Al-Farabi kan Ya jadi Betapa Hebatnya Islam Pada Masa itu Ya Karena Kita tahu betul Ya kemajuan dunia Ditentukan oleh Kemajuan Ilmu Pengetahuan Ya Islam dulu Paham betul Bahwa Kalau kita ingin Baju Maka hargailah Para Ilmuwan Itu yang harus Kita contoh Sekarang ini Sayang sekali Pada Tahun 1258 Terjadi Satu peristiwa Ya Yang membuat Bagdad hancur Termasuk Gedung ini hancur Yaitu pada saat Bangsa Mongol Menyerang Bagdad Sekitar pada tahun 1258 Hijriah Adalah seorang Raja Mongol Yang bernama Kulagukan Ini keturunan Dari Ini juga nih Jengiskan Kubilaikan juga ya Ya yang kemudian Menyerang Islam Menyerang Bagdad Hancur Bagdad Dan Baitul Hikmah Juga hancur Buku-buku yang jumlahnya Ratusan ribu itu Ya Itu dibuang Dibuang ke Sungai Mesopotamia Ya Sehingga katanya Air sungainya itu Menjadi hitam Oleh Tinta-tinta yang Luntur Masya Allah Ya Dan sejak itulah Kejayaan Islam Dalam ilmu ketahuan Merduk Dan berpindah Ke Eropa Dengan Renesansnya Jadi Kalau Lihat dari cerita ini Islam itu Sebenarnya Pernah maju Sekali Sebelum Akhirnya Eropa Pelan-pelan Mengambil Alih Jadi Apa yang Kita Bisa Harapkan Kita Sarikan Kita ambil Manfaatnya Dari cerita ini Bahwa Satu Kita harus Betul-betul Menghargai Ilmu pengetahuan Ya Kalau kita Mau maju Termasuk Bangsa ini Kita harus Menghargai Para ilmuwan Ilmuwan Harus kita Muliakan Inovasi-inovasi Harus kita hargai Semoga Bangsa ini Belajar Ya Untuk menghargai itu Karena kita Tidak mungkin Mencapai kemajuan Tanpa Menghargai ilmu Pengetahuan Dan para Ilmuannya Dan anak-anak muda Penonton Taripedia Saya juga Berpesan Agar terus Belajar Ya Saya aja Sudah usia Seperti ini Saya terus Belajar Saya bisa cerita Tentang Taripedia Saya bisa cerita Tentang apa Bayi tulik Makara Saya belajar Saya belajar Dari anak-anak muda Ya Bayu Nge-brief saya Saya baca juga Kita diskusi Dan kita Mendapatkan Topik-topik Yang menarik Semoga ini Menjadi Inspirasi Jangan pernah Berhenti belajar Kalau kita Mau maju Kalau kita Mau hebat Kalau kita Mau sukses Kita terus Belajar Belajar Apa aja Ilmu yang Harus dipelajarin Banyak banget Sekarang Sesuai Dengan Kemajuan Jaman Belajar Metaverse Belajar Apa lagi NFT Belajar Tentang Blockchain Belajar Tentang Cyber Security Belajar Tentang Belajar Tentang Teknologi 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 Pangan Saya pikir Kedepan Kita butuh Kan kita Perhatikan juga Masa Indonesia itu Apa-apa Import Padahal Kita Jumlah Penduduk Banyak Yang bisa Dijadikan Petani Ya Dan Lahan Juga Besar Sekali Subur Sekali Kenapa Kita Impor Jagung Aja Impor Kedelai Impor Beras Kadang-kadang Kurang Gula Impor Menyedihkan Ya Garam Aja Impor Ya Jadi Belajar Dari Tetangga Bagaimana Vietnam Maju Dan Sebagainya Kita Belajar Teknologi Pangan Teknologi Pertanian Berkembang Luar Biasa Lahan Boleh Tidak Banyak Petaninya Boleh Tidak Banyak Tetapi Dengan Kemajuan Teknologi Kita Bisa Meningkatkan Kreativitas Daging Kita Impor Ya Jadi Ini Yang Saya Pikir Kita Harus Pelajari Ya Semoga Ini Dari Baitul Hikmah Bahwa Islam Dia Melalui Bani Abasyah Bagdad Pada Awal Kedelapan Pada Abad Kedelapan Pernah Menjadi Pusat Pengetahuan Ilmu Pengetahuan Dunia Mestinya Kalau kita Mau Kita Bisa Ya Oke Dan Terakhir Kita Saya Berpesan Mari kita Menguatkan Kembali Silaturahmi Kita Bersama CDR Ya Dengan Hashtag Ramadhan Kembali Kuat Minum CDR Yang Mengandung Kalsium Vitamin C Vitamin D Dan B6 Untuk Bantu Jaga tulang Sehat Karena Kalau Enggak Sekarang Kapan Lagi Terima Kasih CDR Sudah Membuat Acara Yang Mungkin Dan Kita Akan Pertimbangkan Banyak Sekali Yang Nusil Pak Elmi Kenapa Kita Tidak Lanjut Tarif Pedia Nanti Kita Akan Pertimbangkan Karena Banyak Sekali Yang Bisa Kita Ceritakan Tentang Kehebatan Islam Di Masa Lalu Termasuk Kehebatan Bangsa Ini Di Masa Lalu Kita Punya Palawan Palawan Hebat Kemarin Kita Bicara Palawan Kemal Hayati Dari Kampung Nyai Bal Laksamana Perang Pertama Perempuan Di Dunia Kita Bisa Bicara Juga Tentang Ratu Kalinyamat Yang Juga Hebat Pemimpin Juga Kita Bicara Juga Tentang Para Besuara Pangeran Palembang Yang Mendirikan Temasek Yang Sekarang Menjadi Singapura Dan Melaka Kita Bicara Tentang Gajah Mada Kita Bicara Agus Salim Kita Bicara Tentang Enrique Saya Sedang Akan Menerbitkan Novel Enrique Enrique Ini Apa Pemuda Maluku Yang Diambil Oleh Mariel Hans Di Melaka Dibawa Ke Spanyol Dan Kemudian Dialah Menjadi Orang Pertama Yang Mengelilingi Bola Dunia Enrique Maluku Nantikan Novelnya Sebentar Lagi Dan Doakan Semoga Kita Bisa Menjadi Mengangkatnya Menjadi Film Jadi Bukan Manggil Hans Orang Yang Mengelilingi Buh Yang Pertama Tapi Orang Indonesia Semoga Kita Makin Bangga Dengan Pahlawan Kita Kita Jumpa Lagi Dengan Episode Selanjutnya Wabilahi Taufiq Walidah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh